Inilah nama-nama hewan laut dan berbagai macam jenis paus dan hiu. Ini adalah paus bungkuk. Paus bungkuk ditemukan di seluruh dunia, terutama di samudera Pasifik, samudera Atlantik, dan samudera Hindia. Mereka biasanya ditemukan di dekat daratan, terutama di perairan yang hangat. Ini adalah hiu martil. Hiu martil yang biasa ditemukan di perairan paparan benua, mulai dari perairan pantai hingga laut lepas, hidup di lapisan permukaan semi-oseanik pelajik hingga pada kedalaman 275 meter. Ini adalah paus sperma. Paus sperma bisa mencapai panjang 19 meter untuk jenis kelamin jantan, dan antara 13 sampai 15 meter untuk betina, mereka juga mampu hidup hingga 70 tahun. Ini adalah hiu putih. Hiu ini memiliki warna abu-abu atau abu-abu kebiruan dengan sedikit warna putih di bagian perut, dan ditemukan di pesisir perairan di seluruh permukaan lautan utama. Ini adalah paus beluga. Selain tidak memiliki sirip punggung, mamalia laut ini juga tidak memiliki tulang leher seperti cetacea lainnya. Ini adalah ikan pari elang. Ikan pari elang merupakan pari demersal dan semi-pelagis dengan sebaran sirkung global, di mana sebagian besar spesies ini dapat ditemukan di dekat garis pantai. Ini adalah gurita. Sebenarnya gurita mempunyai cangkang yang berada di dalam tubuhnya. Cangkang tersebut berfungsi sebagai rangka yang menjadi tempat melekatnya otot-otot penyusun struktur tubuh gurita. Ini adalah anglerfish. Anglerfish adalah salah satu ikan laut dalam yang memiliki rupa menyeramkan. Ikan ini memiliki bentuk cukup aneh dengan gigi-gigi tajam, dan bola bercahaya yang menggantung di ujung antenanya. Ini adalah penyu. Penyu adalah satwa migran, dan seringkali bermigrasi dalam jarak ribuan kilometer, antara daerah tempat makan dan tempat bertelur. Ini adalah hiu harimau. Hiu harimau adalah penyerang kedua terfatal setelah hiu putih besar, dan bersamaan dengan hiu putih besar, dianggap sebagai hiu paling berbahaya bagi manusia. Ini adalah kelomang. Kelomang memiliki kaki berjumlah 10. Sepasang kaki depannya berbentuk capit, berfungsi untuk memegang atau menyerang mangsanya. Ini adalah naga laut berdaun. Naga laut berdaun hanya bisa ditemukan di lautan dekat bagian selatan dan barat Australia. Pada banyak bagian, mereka hidup di perairan pantai yang dangkal. Ini adalah keong laut. Keong merupakan nama umum yang digunakan untuk merujuk sejumlah siput laut beserta cangkangnya, dari yang berukuran sedang hingga berukuran besar. Ini adalah hiu gergaji. Hiu gergaji dapat tumbuh hingga mencapai panjang 7 meter atau lebih, dan beratnya dapat mencapai 600 kilogram. Ini adalah ikan pemicu badut. Ikan pemicu badut memiliki distribusi yang luas, dan biasanya ditemukan di terumbu karang di seluruh wilayah Indo-Pasifik. Ini adalah hiu macan tutul. Hiu macan tutul tidak dianggap hewan berbahaya. Selain sifatnya yang pemalu dan waspada, mereka mudah ketakutan dan tidak menimbulkan ancaman bagi manusia. Ini adalah walrus. Walrus adalah mamalia yang hidup di samudera Arktik. Terdapat dua subspesies walrus berbeda, yaitu walrus pasifik dan walrus atlantik. Ini adalah berang-berang laut. Berang-berang laut dikenal sebagai hewan laut berbulu lebat, dan jago menyelam hingga kedalaman 76 meter. Ini adalah singa laut. Singa laut dikenal sebagai makhluk yang sangat sosial dan cenderung hidup dalam kelompok besar. Tingkah laku ini terlihat ketika mereka keluar dari air untuk berjemur di pantai. Ini adalah ikan blue tank. Ikan ini lebih menyukai arus deras pada terumbu ke arah laut, di mana terdapat bentuk-bentuk rumput yang melayang-layang di atas koloni karang. Ini adalah Trilobita. Trilobita adalah nenek moyang artropoda laut, yang telah punah dan pertama kali muncul dalam catatan fosil sekitar 541 juta tahun yang lalu. Ini adalah ubur-ubur. Secara fisik bentuk ubur-ubur ada kemiripan dengan struktur fisik burita. Namun, tentakel ubur-ubur lebih kecil, berserabut dan bertubuh transparan. Ini adalah hiu mulut besar. Hiu mulut besar adalah spesies hiu paling langka di dunia yang hidup di perairan dalam, dan sangat jarang dijumpai di lepas pantai. Ini adalah belut pelikan. Belut pelikan bukan perenang yang baik, dengan ekor seperti cambuk dan tidak memiliki sirip perut, kantung renang, dan sisik. Belut ini tidak diwujudkan untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Ini adalah pinguin. Pinguin mempunyai tinggi mencapai 1,2 meter, dengan berat badannya mencapai lebih dari 41 kilogram. Ini adalah hiu bambu. Hiu bambu adalah salah satu predator laut terkecil yang tumbuh hingga panjang maksimum sekitar 1,2 meter. Hiu bambu tidak mengancam manusia. Ini adalah ikan kudu-kudu. Ikan kudu-kudu sebenarnya masih satu keluarga dengan ikan buntal, hanya saja racun ikan kudu-kudu tidak seberbahaya racun ikan buntal. Ini adalah hiu banteng. Hiu banteng merupakan pemburu yang gesit. Mereka bisa memakan apa saja, termasuk lumba-lumba atau hiu lainnya. Ini adalah anjing laut. Anjing laut merupakan mamalia besar dari ordo karnifora yang hidup di daerah sejuk dan bertubuh licin. Ini adalah cumi-cumi. Habitat cumi-cumi biasanya berada pada area tengah kedalaman lautan, sehingga sering juga disebut hewan semi-pelagis dan demersal, tidak jarang juga ditemukan di pesisir pantai. Ini adalah paus orca. Orca merupakan seekor mamalia laut yang dianggap sebagai predator puncak, yang memburu ikan hingga paus biru yang besar. Ini adalah fox-faced rabbitfish. Fox-faced rabbitfish hidup di laguna dan terumbu karang ke arah laut, di mana terdapat banyak pertumbuhan karang. Ini adalah orange-faced butterflyfish. Ikan ini tumbuh hingga ukuran maksimum panjang total 12 cm, dan biasanya ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Ini adalah lembu laut. Lembu laut adalah herbivora, mereka melewatkan sebagian besar waktunya merumput di air dangkal. Ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba adalah salah satu jenis mamalia laut yang terkenal karena kecerdasannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.